Penderitaan para korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di kota Palu, Sulawesi Tengah telah menggerakkan tukang pangkas rambut di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan sekitarnya untuk menggelar penggalangan dana. Uniknya kegiatan penggalangan dana dilakukan dengan cara yang cukup menarik yakni dengan membuka jasa layanan pangkas rambut dengan tarif seikhlasnya. Dana yang terkumpul akan disumbangkan seluruhnya untuk para korban bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Beginilah suasana pangkas rambut yang diselenggarakan Persatuan Pangkas Rambut Barling Masjakep atau PPRB di alun-alun Kebumen, Jawa Tengah pada ahad lalu. Layanan pangkas rambut ini sengaja dilaksanakan di alun-alun untuk menarik minat para pengunjung Car Free Day. Setiap orang yang memanfaatkan layanan pangkas rambut ini dibebaskan untuk memberikan ongkos sesuai keikhlasannya. Nantinya, dana yang terkumpul seluruhnya disumbangkan untuk para korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Donggala, Sigi, Sulawesi Tengah. Di sini kami, selaku Ketua PPRB atas nama Mas Gur, mengadakan penggalangan dana yang nanti akan didonasikan ke Palu, Donggala dan sekitarnya. Dan tujuan untuk kedepannya, semoga acara penggalangan dana ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang di Palu. Mastur menambahkan, selain untuk membantu meringankan masyarakat terdampak bencana di Palu, adanya kegiatan ini sebagai sarana mendorong para tukang pangkas rambut, agar lebih kreatif mengaplikasikan keahliannya dalam memangkas rambut, sehingga kedepan profesi ini tidak lagi dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Kontributor Kebumen Jawa Tengah, Wahyudi melaporkan.